Halo teman-teman semua, balik lagi di Selanjutnya Ferdinand So, di video kali ini sudah ada sebuah Hot Wheels Monster Truck Ini adalah sebuah track set gitu guys ya dari seri Hot Wheels Monster Truck Yang namanya adalah Lounge & Bass Jadi dia kayak bisa mental gitu, kemudian ngenain sebuah sasaran yang berisi beberapa mobil rongsokan gitu guys Nah, jadi track set Monster Truck ini saya beli online guys ya dari Shopee Ini harganya Rp. 225.000an guys, kalian bisa langsung search aja guys ya di Shopee Nah, jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung lihat aja sekeliling packagingnya seperti apa Jadi disini kita langsung dapat sebuah Hot Wheels Monster Truck juga guys ya Ini yang Bone Shaker, ini favorit saya juga Dan seperti ini gambar depannya, ada kelihatan seperti apa actionnya si Bone Shaker ini nanti saat dimainkan Dan ini ada keterangan package kontennya guys ya, ada gambar keterangan package kontennya gitu Apa aja yang ada di dalam paket ini Dan untuk bagian sampingnya, dia seperti ini, ada logo-logo gitu guys ya, logo Monster Trucknya Bagian belakangnya, nah bagian belakangnya masih sama, ini ada package konten dan juga sedikit cuplikan gimana saat kita mainin si launch and base-nya ini guys ya Jadi seperti ini, di bagian bawahnya seperti ini, disini ada logonya Monster Truck yang berwarna Kalau yang dua ini dia abu-abu guys ya, karena dia bukan yang Hot Wheels City dan juga bukan Hot Wheels Action guys Di bagian sampingnya juga masih sama, ada package kontennya, ada logo Hot Wheels Monster Trucknya guys Nah jadi seperti itu, bagian bawahnya dia ada stiker SNI pastinya Dan ini dia buatan tahun 2020 guys, ini terbaru, jadi baru rilis di tahun 2021 guys Nah jadi, buat teman-teman yang pengen beli, ini bisa coba beli juga di supermarket itu udah ada guys Kayak di Hypermart, di toko-toko mainan itu juga udah ada, di kit station itu udah ada guys, ini baru masuk guys ya Dan kalau di tempat-tempat kayak gitu, itu harganya hampir 300 ribuan guys, dia sekitar 290 ribu sekian guys ya Jadi kalian bisa langsung coba aja beli di sana, atau bisa beli online juga guys, di Shopee, ataupun Tokopedia pastinya udah ada guys ya Nah jadi gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing guys ya, kita langsung buka aja si Hot Wheels Monster Truck Launch and Base ini guys Jadi saya bakal bukanya pakai cutter guys ya, nah pakai cutter ini dari samping sini aja guys Sebenernya bisa juga kalian buka dari belakang sini, cuman itu bakal nge-robek si box packagingnya ya guys ya Jadi kayak sesayang gitu, saya bakal bukanya dari samping sini guys, dia itu kayak semacam dilem gitu Yuk langsung aja kita unboxing bersama-sama guys ya, ini masih fresh banget, masih baru banget Nah ini langsung kita robek aja guys, kita potong pakai cutter ini guys ya Nah ini ada guys, wah ini masih fresh, dan ini dia kayak ada nyangkut lagi gitu guys disini Ini ada lemnya juga guys, jadi kita harus buang dulu lemnya Nah tinggal kita tarik aja nih guys, biar dia keluar guys ya bagian yang nyangkutnya Dan ini dia isinya seperti apa Nah, wow ini dia guys, ini langsung ada beberapa mobil-mobil rongsokannya guys ya Yang bakal jadi target nanti buat dipentalin Kita keluarin dulu semuanya, disini kita dapat 4 guys ya, ada 4 piece Dan ini guys, ini track pertamanya guys ya, ini ada si launchernya nih kalau nggak salah Dan iya guys, ini adalah launchernya guys ya Ini nanti tinggal kita pukul aja kayak gini, dan ini dia bakal langsung balik guys Dia ada mekanisme pegasnya guys ya, ada pairnya gitu Nah jadi seperti itu, nanti kita bakal langsung rakit aja Berikutnya ini ada bagian jumpingnya nih guys ya, ini dibikin teksturnya mirip-mirip sama tanah gitu sih guys ya Kayak gitu, dan ada logonya Hot Wheels Monster Truck Wow, ini tinggal disambungin aja nanti Dan berikutnya ini ada, ini guys, ini sih harusnya sasarannya guys ya Ini coba kita aparin, ini agak susah guys Nyangkut sama bagian mobilnya ini guys ya Nah, ini dia Jadi seperti ini, oh dia jadi kayak gini guys ya Ada semacam sasarannya Dan ini udah langsung kayak bercet warna hijau itu guys buat sasarannya nanti guys ya Jadi disini nanti tinggal kita jajarin aja mobil-mobil rongsokan yang hijau ini tadi guys ya Disini ada 4 biji, kita jajarin aja ada 4 Dan berikutnya ini ada manual booknya guys Petunjuk cara merakit dan juga cara bermainnya guys ya Disini, nah kita coba buka guys, kita lihat seperti apa guys ya Nah, oh ini juga dapat sebuah sticker gitu guys ya disini Nanti kita coba tempel juga nih di bagian tracknya Dan seperti ini guys tutorialnya Ada package content dan juga cara-cara bermainnya guys ya Jadi seperti itu, dan kita langsung ambil aja si bone shakernya ini Kita coba langsung robekin aja kali ya guys ya Kita langsung rus-rus aja dari sini Nah, ini dia guys Wah, ini dia Si Hot Wheels Bone Shakernya Nah, jadi yang Hot Wheels Bone Shaker ini Dia itu pakai ban yang monster truck Dan dia ada mekanisme beloknya gitu pastinya Nah, jadi seperti itu Dan untuk yang Bone Shaker ini Saya juga punya Hot Wheels yang versi regulernya guys Ini dia guys ya Nah, jadi ini bener-bener sama persis banget Ini yang versi kecilnya, versi reguler Dan ini versi monsternya guys Seperti ini Bagian tampunya itu dia kanan-kirinya beda guys ya Yang kiri Rogo Hot Wheels dan yang bagian kanannya adalah gambar tengkorak dengan api gitu guys Dan untuk monster truck yang saya punya sebelumnya Saya tuh punya ini guys ya Yang versi besarnya nih Nah, ini yang udah saya lulus juga Ini Hot Wheels Twin Mill ini lebih besar Daripada yang Bone Shaker yang barusan kita dapet Dan untuk yang ukuran segini saya juga punya beberapa sih guys Cuma itu masih blister-an Masih ada di gantungan saya Kayaknya nggak bakal saya tunjukin juga di video kali ini Jadi kita langsung rakit aja guys ya Beberapa track-track Hot Wheels monster truck-nya Langsung bakal kita coba mainin aja guys Nah, jadi masalahnya sih simple guys ya Ini yang tadi bagian jumping-nya Tinggal kita connect-in aja ke bagian launcher ini Dan ini juga masih sama Mekanisme connect-nya Dia sama banget sama Hot Wheels yang reguleran Yang track warna orange itu Tinggal diteken aja guys Nah, jadi kayak gini guys ya Dia udah terkonek gitu Jadi dia nanti bisa mental terbang gitu guys Dan kemudian ini Ini tinggal dipasangin sticker aja guys ya Sticker yang tadi kita dapet nih Di sini kita taruh di bagian samping sini guys Nah, jadi ini udah terpasangin sticker guys ya Kanan dan kirinya Ini tinggal kita coba taruh sini aja Dan ini guys Ini mobil-mobilnya guys ya Mobil yang rongsokannya Dan ini Oh, ini juga ada Bentuknya guys Ini yang twin mill Ternyata ini mobilnya twin mill Sama seperti monster truck saya yang tadi nih Nah, ini dia Ada dua buah mesin besar gitu Kanan-kirinya Dan ini sama guys ya Ada mesinnya dua gitu Nah, jadi bentuknya bener-bener sama banget Ini twin mill Kemudian Kita dapet apa guys ya Di sini Oh, ini guys Ini ada deora nih guys ya Dia ada papan surfingnya gitu Dua di belakang sana Dan yang lainnya Ini mirip sama purple passion sih guys ya Mobil yang warna ungu itu Nah, jadi kayak gini Mirip purple passion Dan yang ini Ini apa guys ya Ini kayak pickup gitu Saya juga kurang tahu Dan di sini dia itu ada semacam Konektor-konektornya guys Jadi kita bisa sambung-sambungin guys ya Misalnya mau berbaris panjang ini bisa Atau kalian maunya numpuk ke atas juga bisa guys Dia ada konektornya di bagian bawah Dan juga di bagian atasnya guys ya Tinggal disambungin gini aja Dan jadilah guys Jadi seperti itu Coba sekarang bakal saya praktekin guys ya Ini bakal saya susun dulu semuanya Dan kita langsung Coba mainin aja guys Nah, jadi barusan saya abis lapisin pakai kain guys ya Karena meja saya ini dari kaca Dan ada adegan mental-mental gitu Dengan mobil yang berbahan besi guys Jadi kalian tahu sendiri lah guys ya Biar sama-sama gak rusak Mejanya gak pecah Dan mobilnya juga gak penyok-penyok Gak baret itu catnya guys Jadi sekarang kita langsung coba susun dulu guys ya Ini ada 4 mobil rongsokannya Kita langsung susun aja disini Di tempat yang udah disediain Disini juga ada tanda-tandanya guys ya Ada 4 tanda gitu Kita taruh sini aja Satu lagi Dan udah guys Seperti itu guys ya ada 4 Dan ini launchernya kita coba guys ya Kita coba langsung taruh sini aja Dan dia ini langsung pas kena di bagian ekor mobil lah guys ya Di bagian sana tuh Langsung pas banget Dan kita taruh sini Dan Oh ini terbalik guys Rata saya terbalik masangnya guys ya Ini harusnya disini Yang bagian ini jadi sasarannya guys Biar si monster truck ini Mendaratnya disini guys ya Oke jadi kita langsung coba aja Percobaan pertama Mudah-mudahan langsung berhasil Mobil ini bisa mendarat di tempat sasaran Dan 4 mobil ini bakal langsung mental guys ya Oke kita langsung coba aja Satu Dua Tiga Wow masih gagal guys Masih kurang kenceng guys ya Saya mencetnya Dia masih kena di pinggir sini Dan mobil yang jatuh cuma satu aja guys ya Kita coba lagi Kita ulang ke percobaan kedua Seperti ini Kita ulang lagi dan Saya bakal pencet lebih keras lagi guys ya Satu Dua Tiga Wow malah terlewat sekarang guys Malah belum tepat sasaran guys ya Saya mencetnya terlalu keras Dan coba ulang lagi Percobaan ketiga Mudah-mudahan pas nih guys ya Satu Dua Tiga Oke Dan pas guys Langsung tepat sasaran Dan Keempat mobil nongso kan hijau ini Langsung mental semua guys ya Kita coba lagi guys Kita coba lebih jauh lagi guys ya Biar lebih seru Kita coba jauhin lagi Kita susun lagi nih Keempat mobil nongso kan Dan kita langsung load lagi disini Taruh si bounce checkernya Kita coba lagi guys Percobaan ke Keberapa guys ya Keempat kayaknya guys ya Satu Dua Tiga Wow Itu jauh banget guys Jauh dan juga tinggi banget guys ya Lancatannya Dan tepat banget disasarannya Semua mobilnya langsung mental kayak gitu Dan si bounce checkernya langsung terguling tuh guys ya Langsung jatuh kayak gitu Dan kita biar lebih seru lagi Kita coba ganti guys Mobil nongso kan ini Kita pakai hot wheels beneran guys ya Ini kan cuma bahan plastik gitu aja Kita coba yang lebih seru lagi guys Kita coba pakai hot wheels beneran guys ya Disini saya udah siapin Empat buah mobil Hot wheels Ini ada dua buah mobil truck yang besar-besar gitu Dan juga ada dua buah mobil yang sporty dan kecil gitu guys Kita coba susun guys ya Yang berat kita taruh di depan sini aja Yang ini Kemudian yang besar lagi Dan juga yang kecil lagi guys Nah jadi kayak gitu Kita coba yang jarak jauh guys ya Jarak segini aja Kita coba guys Mudah-mudahan bisa langsung tepat sasaran Dan mental semua guys ya Satu Dua Tiga Wow Ternyata dia gak bisa guys Ini gak kuat guys ya Kalau kita pakai hot wheels yang beneran Dia tuh bakal nahan disitunya Kita coba lagi guys ya Sekali lagi Mudah-mudahan bisa Satu Dua Tiga Nah jadi kayak gitu guys Dia tuh gak kuat guys ya Jadi dia keberatan beban gitu Meskipun kita giniin tuh Dia tuh gak bakal mental guys Dia cuma jatuh tergelinding aja Jadi memang lebih kompatibel Lebih cocok pakai yang ini guys ya Pakai yang mobil bawaannya Dari box penjualannya Jadi kita coba sekali lagi guys Saya masih penasaran ya guys Masa si bonshiker ini gak kuat sih guys ya Buat ngancurin keempat mobil ini Satu Dua Tiga Nah jadi kayak gitu guys Akhirnya hancur juga guys ya Meskipun mentalnya gak terlalu tinggi Yang penting hancur semua guys Nah jadi mungkin saya bakal puter videonya Dengan slow motion guys ya Jadi kalian bisa lihat Nikmatin video slow motionnya Nah jadi kayak gitu guys ya Nah jadi kayak gitu guys ya Keseruannya Main hot wheels monster truck Launch and bass Seru banget dan recommended banget Buat kalian mainin dirumah Apalagi maininnya rame-rame Bareng-bareng sama temen-temen gitu guys Jadi pastinya makin seru guys ya Nah jadi mungkin itu aja guys Untuk video kali ini Saya udah unboxing Sekaligus review Sekaligus mainin Hot wheels monster truck Launch and bass ini guys Jadi buat temen-temen yang suka sama videonya Jangan lupa di like Comment Share juga di subscribe pastinya Oke guys Thanks for watching See you next video Bye-bye